Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di pusat tutorial desain gratis accessstudio.org Pada pertemuan kali ini kita mau menyimpan project yang sudah kita buat dalam sonar Di sini saya memakai sonar 8 dan saya buka Saya sudah mempunyai project seperti ini Ada beberapa kemungkinan untuk menyimpan project dalam sonar Di sini sonar mempunyai beberapa fasilitas penyimpanan Karena ciri sonar adalah dia menempatkan di audio di tempat lain Seperti waktu kita men-setting sonar untuk record Kita bisa masuk ke option dan di sini kita bisa masuk ke global dan ada audio data di sini File kita sepenuhnya berada di sini untuk semua kepentingan project Supaya project ini bisa memutar audio kita berada di sini Oke, dari pengetahuan itu kita bisa menyimpan file dalam audio di sini Saya sudah mempunyai semacam ini audionya Dan di sini sudah saya memberikan beberapa efek yang saya butuhkan Dan jika kita putar akan terdengar semacam ini Saya sudah men-settinggi Jatuh hati padamu Dan kita bisa menyimpan dalam bentuk project semacam ini Saya simpan pencemburu 01 dan saya pilih normal Saya tekan save Oke Lalu saya amati di bagian explorer Di sini saya sudah mempunyai pencemburu 01 Dengan kita simpan dalam bentuk normal tadi Kapasitasnya di sini hanya 347 KB Sonar mempunyai satu tipe penyimpanan Yang membuat kita tidak akan bingung jika memang project itu belum selesai Lalu kita ingin menggunakan project itu Kita ingin mengedit di lain tempat Karena mungkin komputer kita kurang memadai Lalu kita memakai komputer teman untuk mengedit project kita Kita bisa memilih save as Di sini saya namakan beserta audio data Audio data Oke semacam itu Dan di bagian bawah saya memilih Deckwork Bundle Nanti ekstensinya berubah menjadi .jwb Dengan format ini Sonar akan menyimpan project Beserta data-data yang dibutuhkan pada project ini Jadi untuk kita yang mau memindah project ini ke komputer lain Tidak akan bingung untuk meng-copy folder pada audio data yang kita gunakan pada komputer kita Otomatis semua audio yang ada dalam project ini Dikopy ke bentuk jwb ini Oke saya tekan save Dan dalam bentuk ini Komputer akan mengkalkulasi semua Karena dia juga membuat Data baru Dalam bentuk jwb Dan jika saya amati sekarang Di bagian 1 dan 2 Ini adalah Deckwork Project File Yang berbentuk normal tadi Dia akan menamakan seperti itu Lalu kapasitasnya Saat kita membuat normal Kapasitasnya akan kecil Semacam ini karena disini hanya project Hanya preview yang ada disini Lalu saat kita mengaktifkan Lagu ini disimpan dalam format cwb Deckwork Bundle Disini akan kapasitasnya menjadi membesar 232 MB Tapi saat kita membuka file ini Saya tutup dulu Tapi saat saya membuka file yang berupa data juga cwb Open Dan disini saya buka Disini komputer akan menanyakan lagi File yang akan anda buka ini Audionya disimpan dimana Karena apa Project ini sudah membawa audio sekalian Jadi kita ditanyai lagi untuk meletakkan audio itu dimana Oke saya pilih secara default mungkin disini Data project Oke Saya tekan oke Motomatis Sonar akan membuat semacam ini Dia ada proses semacam ini Dia import semua audio yang dibutuhkan pada project ini Yang berubah jwb tadi Kita sudah membuat dalam bentuk jwb Dan akan dikalkulasi semacam ini Dan akan persis sama Efek Semua komponen itu akan dibawa semuanya Dan persis Sedangkan audio juga akan dimasukkan semua dalam file jwb bundle ini Jadi kita tidak perlu khawatir Kita tidak perlu mengkopi folder audio data dari komputer kita Semua sudah terbawa di jwb bundle Oke Sekian Tutorial Paket sonar Di paket dasar Dan Jika Anda menginginkan Tutorial yang lainnya Anda bisa masuk ke Tutorial Anda bisa masuk ke Tutorial lanjutkan Kami sudah menyiapkan di website tutorial.uuu.com Kami sudah menyiapkan di website tutorial.uuu.com Dan disitu ada 6 software yang sudah kami memberikan tutorialnya Dan Untuk memandu-mandu itu ada kasus Jadi perkasus Jika anda sudah mengenal Dapat sebarang kita kami Berikan di accessstudio.org Anda bisa pergi ke tempat tadi di tutorial.uuuq.com dan kemudian tutorial pada materi dasar ini dan kita bersempur lagi di tutorial berikutnya. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.